Beras di pasar tradisional kota Bandung juga masih tinggi. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya pasokan beras. Pantuan di pasar Kosambi, harga beras medium masih di harga Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium mencapai Rp16.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, mereka terpaksa menjual beras dengan harga tinggi karena pasokan beras jenis medium dan premium masih terbatas. Biasanya pengiriman dilakukan seminggu sekali sebanyak 2 ton beras. Namun kini hanya 1 ton beras. Yang premium itu yang terendah Rp16.000, yang paling tinggi itu Rp20.000. Kalau yang medium? Yang medium kalau ada itu Rp14.000-an. Rp14.000, itu masih harga tetap ya Pak? Iya, belum. Belum. Ya nggak ini sih, imponya nggak tentu, nggak jelas. Yang tadinya untuk program seminggu sekali pengiriman, sekarang itu belum ada. Udah mau 2 minggu belum ada pengiriman. Jelang keberangkatannya ke Australia, Presiden Jokowi menyebutkan kalau harga bahan pokok, khususnya beras di jumlah daerah, sudah mulai turun. Presiden juga menyatakan kalau stok beras aman. Ini mau lebaran, sehingga persiapan-persiapan mengenai ketersediaan utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Untuk beras, saya kira stoknya nggak ada masalah, dan bahan-bahan yang lainnya nanti akan secara detail akan saya lihat di lapangan. Tapi di beberapa pasar, coba dilihat sekali lagi, dilihat mengenai beras di pasar Cipinang atau di pasar Johor di Kerawang, sudah mulai turun. Dan kita harapkan karena panen raya ini akan di lapangan mulai panen, dan panen raya segera mungkin dalam satu bulan ke depan akan terjadi. Saya kira harga itu akan turun banyak. Gabah juga, saya mendapatkan informasi, di lapangan sudah turun. Tetapi juga turunnya jangan drastis, karena petani juga perlu diberikan ruang keuntungan.